selamat menikmati Atau manajemen tersedak adalah untuk mengeluarkan benda asing yang ada di pernafasan bagian atas Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak videonya Halo teman-teman, kenalkan nama saya Tegar, saya Nok Rizal Kami disini akan menjelaskan tentang bagaimana caranya dalam menangani choking manajemen Mengenai hal tersedak, tersedak dibagi menjadi dua jenis Yaitu tersedak sebagian atau parsial Yang kedua adalah tersedak total Untuk menangani korban yang mengalami tersedak sebagian atau parsial Kita bisa melakukannya pada korban untuk menyuruh korban untuk batuk sekuat mungkin Nanti kejalannya yaitu, yang pertama ada dua Yang pertama yaitu korban masih bisa berbicara Yang kedua yaitu korban mengalami sesak sekaligus batuk Pak, nama saya Tegar, apakah Bapak tersedak? Iya Boleh saya bantu? Boleh Halo Pak, dalam hitungan juga bisa saya bantu Yang pertama yaitu silahkan batuk Atau mungkin Yang kuat Pak Kemudian dalam hal kejadian tersedak total Pasien mengalami gejaga jala seperti pasien susah berbicara Kemudian nafas mulai tersengal-sengal Dan bagaimana cara menanganinya? Dalam hal ini perawat bisa melakukan seperti tangan kanan Kita memegang seperti ini Kemudian tangan sebelah kiri memegang tangan kanan Kemudian letakkan tangan di posisi antara proses sipoideus dan umbilikus Pastikan korban badan sedikit membungkuk Dalam hitungan banyak lima kali Ayo, satu, dua Setelah kita melakukan jogging management Kita bisa melakukan evaluasi kepada korban Yang pertama yaitu Kita memastikan apakah pasien tidak benar-benar tidak ada sumbatan Benda asing Kemudian apabila sumbatan masih belum keluar Dan korban sudah mulai terdapat tanda-tanda hilang kesedaran Kita bisa melakukan persiapan tindakan CPR Kemudian apabila benda asing sudah keluar Kita bisa evaluasi untuk cek nadi dan situasi penafasan Nah teman-teman, cukup sekian video tutorial kali ini Semoga bermanfaat ya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax